Hai, gue rasa 3 hal ini yang bisa bantu kita untuk mempersiapkan resesi 2023 nanti Selain kita harus mempersiapkan dana darurat Kita harus mempersiapkan cash yang cukup Dan juga menghindari resiko-resiko dari investasi yang beresiko tinggi Yang pertama, meningkatkan income kita Nah, meningkatkan income ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mempersiapkan tadi dari dana darurat Atau hal-hal yang nggak diperkirakan sebelumnya Kita juga pastikan untuk membayar minimal BPJS ya Untuk asuransi kita Kemudian kalau misalkan terjadi PHK Kita bisa mempersiapkan dari dana yang sudah kita kumpulkan itu Nah, dengan adesat hustle ini bisa mempersiapkan kita juga Dengan cash yang banyak nantinya kita bisa membeli aset-aset yang terdiskon Nah, yang kedua, menurunkan expense atau pengeluaran kita Nah, ini yang mungkin susah ketika kita punya gaya hidup yang sudah terlanjur tinggi Nah, gimana caranya kita hidup dengan rural living? Nah, juga kita pasti membeli bukan yang murah aja Tapi yang memang bener-bener kita dibutuhkan Dan yang ketiga, pastikan kita mengasah diri kita dengan keterampilan atau kemampuan Kenapa? Karena dengan keterampilan atau kemampuan ini Kita bisa mampu meningkatkan income kita lebih banyak Apalagi kita masih muda ya Meningkatkan income lebih banyak Dan juga bisa menurunkan pengeluaran kita yang nggak butuh ketika kita belajar mengenai financial pastinya Dan paling penting juga ketika kita udah belajar Pastinya kita akan lebih siap dan nggak takut berlebihan atau khawatir berlebihan Semoga tipsnya bermanfaat ya Terima kasih telah menonton!